Intro Boss, waktunya holiday nih. Buat yang siap-siap mau holiday, udah kepikiran belum mau kemana? Kalau belum, udah bisa nih dipikirin dari sekarang. Tapi inget, holiday-nya sesuaiin sama budget ya. Tapi jangan lupakan peralatan yang akan kita bawa. Apalagi sobat liburan kita, si koper, yang bakalan jadi tempat barang dan pakaian kita selama liburan. Tapi nih, terkadang kebutuhan yang akan kita bawa tidak selalu sama dengan liburan sebelumnya. Kadang bisa lebih banyak, kadang lebih sedikit. Biar barang dan pakaian bisa muat di koper, tim Cuan mau ngasih tips nih. Untuk pakaian bisa digulung ya bos pada saat di packing. Jadi gak makan tempat yang banyak. Ya kali kita beli koper baru terus bos. Bukan mau hemat, malah boncos. Tenang dulu ya bos. Nih ada solusi buat keluhan para bos. Bos, gimana nih? Udah liburan. Hemat budgetmu, kita punya bisnis sewa koper. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Nih bos, mas Ibnu usianya baru 27 tahun. Tapi udah kepikiran untuk melirik cuan jasa sewa si koper ini. Sebelum melirik bisnis sewa koper bos, mas Ibnu ini pernah menjadi agen MLM loh. Tapi ngerasa gak cocok. Makanya masuk ke bisnis perkoperan. Harus jadi agen juga. Kayaknya berat gitu. Harus nge-follow up orang, nge-rekrut orang kan. Yang capek juga kan. Bisnis sewa koper ini dirasa cocok buat mas Ibnu, yang masih bekerja sebagai karyawan swasta. Tinggal upload harga sewa koper, penyewa datang sendiri. Jadi no ribet-ribet nih ngurusnya. Modal pertama itu 1 juta. Kita beli 4 koper waktu itu. Sudah 1 juta. Itu masih koper yang, ya yang apa ya, standar lah kualitasnya. Terus kita kumpulin, diputerin lagi modalnya gitu kak. Beli tambah 1 lagi, tambah 2, tambah 3. Akhirnya ya alhamdulillah sampai sekarang kayak gini. Kurang lebih 80 ya. Weda, no kaleng-kaleng nih. Udah punya 80 koper, bos. Lebih bikin salut lagi, DOI ini cuma lulusan SMA aja, bos. Salut deh, Mas Ibnu. Biar bisnis sewa kopernya tetap eksis, DOI selalu memperbarui jenis-jenis koper yang DOI sewakan. Nah, kita juga ada koper yang unit nih. Jadi, koper ini tuh bisa menimbang bobotnya sendiri. Nah, cara pakenya tuh gampang. Tinggal pijit aja. Ya tuh udah nyala. Masih 0-0. Enak dong kalau gini jadi ringkes bawaannya. Karena bisa menyesuaikan berat bawaan. Jadi nggak overbagasi, bos. Wih, lebih seru kalau pakai si koper skuter nih. Nggak perlu capek-capek jalan narik kopernya. Cucok banget dipakai di stasiun atau bandara. Tinggal duduk manis, meluncur deh ke bagian check-in. Tapi kudu inget ya, bobot tubuh yang bisa diangkut, maksimal 100 kg loh, bos. Hihihi. Nah, koper ini tuh bisa tahan sampai 5-6 jam. Itu full pemakaian ya. Kalau standby, bisa sampai berhari-hari. Nah, kita lihat. Siapnya nih ada baterainya. Wah, lumayan banget nih. Bisa buat 3 minggu ya, bos. Nggak perlu worry nih. Bisa bawa banyak barang dan pakaian. Dan enaknya nih, buka kopernya dari samping. Jadi nggak bakalan ribet kalau ngambil sesuatu. Canggihnya, si koper dibarengin juga sama harganya. Yang bisa bikin melotot kaum mendang-mending kayak kita, bos. Koper ini dibanderol seharga 10 jutaan, bos, di pasaran. Kebayang deh, agenda liburan kita bisa boncos kalau beli koper baru begini. Hiks, hiks. Tapi di Mas Ibnu, harga sewa koper ini bikin kantong senyum, bos. Sewa perharinya mulai dari 125 ribu rupiah aja. Kalau masih mau murah lagi, tenang, bos. Mulai dari 20 ribuan per hari. Udah bisa sewa koper di sini. Wadaw, auto pengen mesen sebelum habis stoknya nih. Ini 21 ribu per hari. Kepang yang sudah? Paling rendahnya 20. 18 in. Cuman sekarang lagi sold out. Ya mupeng lah, harganya murah meriah banget nih. Pelanggannya gak cuma dari Bandung aja, bos. Tapi juga dari Jakarta, bahkan Surabaya. Cewek. 90 persen. 80 sampai 90 persen cewek. Yang ini kan masih jarang tuh yang pake. Makanya kadang ada orang yang lihat ngambil koper kesini, ih kok lucu gitu. Ada yang bulat. Apalagi cewek-cewek kan. Pantesan aja, warna dan model kudung ikutin segmentasi nih. biar sesuai sama permintaan pasar. Untuk perjalanan jauh nih, Mas Ibnu merekomendasikan jenis koper berbahan polikarbonate. Ya karena dia tuh tebal bahannya, terus juga lentur. Makanya kita selalu rekomendasiin untuk koper-koper yang besar, tuh pakenya yang bahan ini. Biar kopernya gak dibawa lari penyewa, Mas Ibnu minta jaminan KTP atau kartu SIM, bos. Jadi gak bisa sembarangan ya, bos. Soalnya Doi pernah punya pengalaman gak enak waktu kopernya dibawa lari penyewa. Belum lagi kalau kopernya rusak. Solusinya, atau barangnya di mereka beli kalau gak mau denda. Namanya bisnis, pasti ada aja resikonya. Jadi pelanggan juga kudu tanggung jawab sama koper yang mereka sewa. Nah, kalau boleh tahu, berapa sih omsetnya, Mas? Omsetnya bisa sampai 15. Wah, lumayan banget ini. Semangat terus ya, Mas Ibnu. Gimana, bos? Meskipun bisnis koper sampingan aku ini terlihat receh, tetapi, sangat menjanjikan loh. Yang penting, cuan, bos. нос? Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!